Intro Selamat pagi pemirsa Kompas TV yang berbahagia Senang sekali saya pendeta Perlin Jebuah bisa menjumpai pemirsa di hari yang berbahagia ini Pada program acara Jalan Kasih Kompas TV pagi hari ini saya akan memberikan tema mengetahui kehendak Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 9 Firman Tuhan berkata Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna Pemirsa mengetahui kehendak Tuhan itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita Seorang Bapak Gereja berkata, John Stott berkata Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengetahui kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan itu Kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita Baik dalam pekerjaan kita Keputusan-keputusan yang setiap kali kita harus ambil Apakah itu keputusan kita untuk ekspansi bisnis Meneruskan karir kita Kita perlu melibatkan Tuhan Dan ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek pekerjaan kita Maka keberhasilan itu akan menjadi milik kita Ketika kita melibatkan Tuhan Apapun tantangannya Maka Tuhan akan membuka jalan Bahkan meluruskan jalan kita Amsal 3.6 berkata Akuilah Tuhan dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Pemirsa yang dikasih Tuhan Ephesus 5 ayat 17 berkata Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Ketika kita tidak memahami dan mengerti kehendak Tuhan Dikatakan kita seperti orang bodoh Oleh karena itu Pada acara Pagi hari ini Kita mau belajar Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan Dan bagaimana cara Tuhan menyampaikan kehendaknya dalam kehidupan kita Ada banyak orang-orang yang Justru orang-orang Kristen sekalipun Kadang-kadang melakukan hal yang menggelikan Untuk mengetahui kehendak Tuhan Ada seseorang yang ingin mendapatkan jodoh Lalu dia bingung Bagaimana ya kehendak Tuhan dalam hidupku Lalu dia ambil pulpen Lalu dia letakkan secara random di Alkitabnya Terbukalah pasal Hosea 1 ayat 2 Dan disitu dikatakan Hai Hosea Pergilah kau inilah perempuan Sundal Wah apakah seperti ini yang Tuhan mau Tidak demikian Bahkan ada juga Anak Tuhan Dia ingin mengganti sepeda motornya dan membeli mobil Maka dia berkata dalam hatinya Tuhan ketika nanti saya sampai di persimpangan dan ada lampu jalan Kalau lampunya warna merah maka saya akan membeli mobil warna merah Kalau lampunya warna hijau maka saya akan beli mobil warna hijau Pemerintah begitu sampai di persimpangan ternyata listrik mati dan gelap Maka dia mengambil kesimpulan Sepertinya saya tidak bisa Tidak Tidak mesti harus punya mobil Seumur hidup saya harus pakai sepeda motor Nah tentu ini hal-hal yang salah dan menggelikan Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan pemirsa sekalian Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7 Mintalah maka kepadamu akan diberikan Carilah maka engkau akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan Kepada setiap kita yang mau rindu Untuk mengerti dan mau memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Maka Tuhan pasti akan buka jalan Ketika kita mencari kehendak Tuhan dengan segenap hati Maka Tuhan akan memberi kita petunjuk Nabi Yunus dia diutus untuk memberitakan Injil di Niniwe Dia menyangka bahwa Niniwe itu adalah tempat yang sulit buat dia Sehingga dia lari Dia melarikan diri ke Tarsus Tapi apa yang terjadi pemirsa Kapalnya hampir tenggelam Bahkan dia ditelan oleh ikan yang besar Dan akhirnya dia harus kembali ke Niniwe Dan justru di Niniwe itulah Tuhan nyatakan kehendaknya Dimana ada banyak jiwa yang bertobat Dan Niniwe itu pada saat itu dicatat dalam Alkitab Ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Oleh karena itu Saya mengajak para pemirsa Untuk kita bisa mengerti Memahami dan hidup dalam kehendak Tuhan itu Nah pemirsa Ada dua macam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Yang pertama Itu adalah kehendak Tuhan yang sudah ditetapkannya Kehendak Tuhan yang merupakan kedaulatan Tuhan Dan ini mutlak hak daripada Tuhan Tidak ada intervensi manusia boleh ada di dalamnya Ketika kedaulatan ini menjadi milik Tuhan Dalam Daniel 4 ayat 35 Firman Tuhan berkata Semua penduduk bumi dianggap remeh Ia berbuat menurut kehendaknya Terhadap bala tentara langit Dan penduduk bumi Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya Dengan berkata kepadanya Apa yang kau buat Pemirsa Ini pasti terjadi Ya Bahwa karena ini adalah kedaulatan Tuhan Dan tidak ada intervensi daripada manusia Kita tidak bisa memilih Orang Tuhan mana Yang kita bisa peroleh Kita tidak bisa memilih tanggal lahir kita Kita tidak bisa memilih warga negara mana kita harus lahir Karena itu adalah kedaulatan Tuhan Yeremia 29 ayat 11 berkata Sebab aku ini mengetahui Rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Yakni Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan Masa depan Yang penuh pengharapan Seorang bapak gereja berkata Bahwa Agustinus Dia berkata Tuhan Berikan aku kerelaan Untuk menerima kedaulatanmu dalam kehidupanku Tapi berikan aku kekuatan Untuk mengubah Apa yang bisa aku ubah Tapi berikan aku hikmat Untuk membedakan kedua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.